Selamat datang di channel saya Chapter 544 Sebelumnya kondisi keadaan timbam di dalam peperangan Dengan keluarga Lopobia beserta dengan tentara jahat Semakin memanas dan sedang menjadi puncak Petarungan pada akal ini Dimana Tromery, sang kepala keluarga Lopobia Yang sudah mulai kehabisan kesabaran Dan tidak mau menunggu lama-lama lagi Akhirnya menunjukkan sebuah perbedaan Kekuatan yang membedakan dirinya Sebagai kepala keluarga sekaligus irregular Dengan para orang-orang yang lahir di dalam narah Yaitu pertama dengan mengalahkan Yasra Cah Bahkan tanpa bergerak sedikit pun Lalu yang kedua menunjukkan bahwa Kepala keluarga juga bisa menjadi dewa di dalam narah ini Yaitu dengan memberikan kekuatan yang setara Dengan sebuah bencana alam Kekuatan yang setara dengan sebuah bencana ini Dikuarkan dari Shin Won Ru yang dari awal Sudah disiapkan oleh Tromery Dan dia melepaskan kekuatan tersebut Dengan dikuarkannya ratusan atau mungkin ribuan binatang-binatang Atau dalam komiknya disebut para Shin Hui Sesuai judul kita pada chapter kali ini Kalau 10 keluarga adalah sebuah bencana Sampai saat dimana Tromery Akhirnya mengetahui bahwa keadaan markasnya sendiri Sedang diporak-porandakan oleh salah satu kepala keluarga yang lain Yaitu Pobidogusteng Tapi karena judul ini masih berlanjut Dan belum berubah Masih menjadi pertanyaan Apakah kira-kira nantinya Masih ada kemungkinan bahwa kepala keluarga yang lain Akan muncul Dan mungkin ini akan menjadi pertanda Dimulainya perpecahan antara kepala keluarga Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan chapter kali ini Masih di awal dengan misi pelarian dari timbam Karena ledakan kekuatan dari Tromery yang cukup besar Bahkan bisa sampai menghancurkan setiap tembok di dalam sarang Terlihat juga disana bukan hanya dari timbam Yang mengalami kesulitan karena bencana ini Namun juga dari kubulopobia sendiri Yaitu kepala cabang bernama White Garment Sepertinya mengalami kesulitan untuk melewati dan bertahan Dalam area kekuatan Tromery Padahal kita tahu Kalau White Garment ini sedang mau menuju ke tempat BAM dan Tromery Inilah alasannya kenapa sampai saat ini Dia belum sampai juga disana Tapi untungnya jika kita lihat Karena Prisa yang katanya merupakan pemberian dari kepala keluarga langsung Dan merupakan harta karun berharga dari kepala keluarga Sepertinya Prisa itu cukup mampu membuat White Garment bertahan untuk sementara ini Walaupun kita tahu dengan ukuran tubuh White Garment Yang sangat besar dibandingkan dengan orang normalnya Seharusnya membuat dia lebih memungkinkan untuk dapat bertahan ya Tapi bahkan di depan kekuatan Tromery pun White Garment ini terlihat sangat kecil Saking besarnya Sinhui Sinhui yang dilepaskan oleh Tromery Lalu juga selain itu terlihat salah satu anggota lopobia yang lain juga Yang bernama Siklarius Karena masih merupakan advanced ranker Pastinya membuat dia juga harus bergantung dengan Prisa milik ibunya ini Untuk dapat melindungi dirinya juga Selain itu jika kita tahu bahwa tim BAM yang lainnya Seperti Soviatan, Evankel, Mule, Hogni, Ilen, Sibisu, Sola, dan Hatz Karena mereka tidak ikut pergi bersama tim Cha untuk menjemput BAM Seharusnya mereka sudah sampai di dalam jarum raksasa Untuk berlindung dan berteleport Namun kita hampir lupa dengan seekor monster hybrid Yang sebelumnya juga ada di dalam Ketower Terlihat kalau dirinya saat ini tidak bisa kemana-mana Akibat bencana yang dibuat oleh Tromery Dan akhirnya membuat dia harus menerima setiap serangan dari monster-monster itu Sampai membuat dia terlihat hancur berkeping-keping Ada rumor yang mengatakan bahwa Jika monster hybrid itu tidak benar-benar hancur Tapi katanya diserap oleh Agota Korps 4 Yang berkulit hitam Karena kalau kita ingat Orang berkulit hitam ini juga merupakan orang yang diciptakan Untuk melanggar peraturan menara Yang sepertinya kekuatannya adalah untuk menyerap makhluk lain Dan menjadikan itu kekuatannya sendiri Sehingga ada yang bilang Kalau monster hybrid itu juga bisa diserap oleh dirinya Ya tapi itu hanya rumor ya Karena kita belum benar-benar melihat kondisinya sekarang Bagaimana dan ada di mana sih sekarang Mimin juga curiga Jangan-jangan orang ini pun bukan karakter penting bagi Siu Atau ada tujuan lain Siu membuatnya Karena sampai saat ini Setahu Mimin ya Orang ini masih belum dikenalkan namanya siapa Cukup aneh kan? Selanjutnya jika kalian bertanya juga Kemana nasib satu orang dari keluarga Kun Yang sempat di dalam ketower Yang bernama Kun Divo Mimin perkirakan saat ini Dia sudah balik ke tempat Maseni atau Asensio Sambil membawa tahanan Nanatona Kemudian setelah panel ditunjukkan Keadaan di luar kapal Ibori Sekarang kita berpindah ke dalam panel tempat pemberada Terlihat bahwa Bam dan Jinsung Sepertinya berhasil melalui bencana ini Sampai mereka juga bertemu dengan Yama Yang terlihat masih membawa dan menggendong Yang seraca yang saat ini Keadaannya sedang pingsan Mereka berempat memang sudah tiba Di atas kapal perang Lopobia Namun sepertinya karena badai berbentuk monster yang besar ini Mereka kesulitan untuk mencari pintu masuk Dan harus tetap berusaha untuk melakukan pertahanan Dari serangan badai monster yang mendekati mereka Sementara karena Yama kesulitan untuk melakukan pertahanan Jinsungha pun menawarkan untuk menjaga mereka Sedangkan di satu sisi dalam kapal perang tersebut Tepatnya di bagian ruang kendali dari kapal itu Di sana memang dari awal kita tahu Bahwa Hansung sudah tiba dari pertama kali Untuk mengaktifkan kapal tersebut Namun di tengah-tengah itu semua Ternyata laporan yang masuk kepada Tromeri Mengenai keadaan di markas Lopobia sendiri Yang sedang diserang oleh kepala keluarga yang lain Yaitu Gusteng Ikut terdengar oleh Hansung Melalui salah satu mesin informasi di dalam ruang panah tersebut Sedangkan keadaan Tromeri yang mendengar informasi itu Memang dia sempat terlihat kaget Tapi dia sekaget yang dibayangkan Kelihatannya yang membuat perhatiannya Bukanlah kehancuran markasnya sendiri Melainkan kehadiran Gusteng yang ada di markasnya Karena dia bertanya bagaimana Gusteng bisa tahu Bahwa Tromeri merencanakan perang ini Sampai keinginannya untuk bertemu dengan BAM Dan meninggalkan markasnya Itulah yang menjadi perhatian Tromeri saat ini Sementara Hansung yang juga mendengar informasi itu Juga ikut bingung dan menanyakan hal yang sama dengan Tromeri Mengenai apa yang terjadi saat ini Dan kenapa Gusteng bisa ada di markas Lopobia Bahkan sampai menyerang tempat itu Tentunya kabar ini bisa membuat keuntungan Bagi tim BAM sendiri Yang kemungkinan perhatian keluarga Lopobia Akan terbagi dari penangkapan BAM Dengan khancuran tempat mereka Lalu saat ini pun Bahwa serangan dari badai monster milik Tromeri Sempat berhenti dan membuat kesempatan bagi BAM Jinsung, Yama, dan Nesracha Dan orang-orang yang masih di luar kapal perang Lopobia Mereka bisa memanfaatkan momen ini Untuk segera kabur sesepatnya Maka terlihat Jinsung Ha BAM dan Nesracha Yang masih menggendong Nesracha Sudah menemukan pintu masuk ke dalam kapal perang Lopobia Tapi kesenangan itu dia bertahan cukup lama Bahwa serangan itu mulai berjalan kembali Dan menutup jalan mereka Untuk masuk ke dalam kapal Karena ternyata Meskipun orang yang sempat melaporkan kepada Tromeri Mengenai kondisi Markas Lopobia sekarang Dia sendiri sudah sangat panik Karena Gustek sudah menghancurkan tempat itu Sampai orang itu bilang Kalau Markas Lopobia diperkirakan akan sepenuhnya hancur Jika dibiarkan seperti ini Sayangnya Hal itu hanya membuat perhatian Tromeri berhenti sementara Karena setelah mendengar itu Dan sempat menghentikan amukannya Saat ini justru Tromeri Sudah melanjutkan serangannya kembali Dan malah memerintahkan Kepada seluruh keluarga Lopobia Yang ada dikasana Melalui telepatinya Untuk mengubah fokus mereka Yaitu menangkap BAM Secara hidup-hidup Dan juga kembali ke kapal induk Lopobia Memang terlihat Tromeri juga menyuruh para keluarganya Untuk kembali Tapi sepertinya Kalau dilihat dari perkataan Tromeri Fokusnya disini Untuk menangkap BAM hidup-hidup Perintah secara tiba-tiba itu Membuat semua anggota keluarga Lopobia Yang ada di sana pastinya sangat bingung Kenapa mereka diminta untuk kembali ke Markas Sedangkan peperangan tempat ini Masih belum selesai Dan kenapa hanya BAM lain Diperintahkan untuk ditangkap Kebingungan itu pun mungkin terasa sampai Sehingga Tromeri sampai memberikan Dua kali perintah kepada mereka semua Sampai mereka sadar Kalau ternyata itu merupakan perintah Yang sangat penting Untuk dilakukan saat ini Kemudian kembali ke posisi Yama Yang sedang membawai Serecha Dan masih di luar kapal perang Lopobia Kali ini demi membantu Yama Yang kesulitan untuk bertahan Sambil membawai Serecha BAM pun juga ikut turun tangan Membantu Yama Untuk kabur dan masuk ke dalam kapal perang itu Sehingga Yama dan Serecha pun Akhirnya berhasil masuk dan selamat Di dalam kapal perang Masih belum diketahui sebenarnya Bagaimana keadaan Serecha sekarang Apakah dia hanya pingsan saja Atau sedang diambang kematian Mimin perkirakan sih Kemungkinan besar Yama dan Serecha akan mati pada Ark ini Dan memberikan kekuatan taring Yang sempat dia miliki Dari uang-uang kepada Yama Lalu sesampainya Yama dan Serecha Di dalam kapal perang Mereka pun disambut dan ditolong Oleh orang-orang yang berhasil masuk lebih dulu Seperti Doom, Cha, dan Karaka Walaupun Doom sempat menanyakan pada saat itu Kenapa Yama membawa dan menolong Serecha Yang merupakan pejabat kematian orang tua mereka Selain itu Karaka juga terlihat masih mengkhawatirkan Dan menanyakan kondisi masternya Yang masih di luar kapal ini Karena wajar saja Dia sejauh ini mau menolong gurunya Tapi sangat disayangkan Kalau mereka harus berpisah kembali Namun sementara Sepertinya keadaan tidak mendukung Karaka Untuk bertemu gurunya kembali Karena saat ini Jin Sungha dan Mba masih berusaha Untuk menghindari setiap serangan yang menghampiri mereka Yang semakin lama semakin kuat Sampai Jin Sungha berkata Jika kekuatannya bertambah lagi Maka mungkin dia tidak sanggup lagi Untuk menghentikannya Dan hal ini memaksa mereka Untuk mencari jalan masuk di tempat lain Untuk bisa menghindari serangan-serangan yang datang Untungnya walaupun belum memasuki kapal itu Dengan mereka sudah sampai di sisi kapal itu saja Sudah lumayan cukup untuk meredakan serangan yang datang Karena serangan dari si Morwi milik Tromeri ini Tidak terlalu menyerang ke bagian sisi kapal Sebab sesuai rencana mereka dari awal Tidak mungkin Tromeri dan yang lainnya Menghancurkan kapal yang merupakan jalan satu-satunya Mereka untuk kembali Maka Jin Sungha dan Mba Berencana tetap berada di sisi kapal Supaya serangan itu meredah Tapi sayangnya rintangan lain pun kembali muncul Karena setelah itu sesuai perintah dari kepala keluarga Untuk menangkap Mba Maka terlihat dari jauh Kalau salah satu kepala cabang Luwobia Yang bernama Pudidi Mulai menyerang dan mencoba untuk menangkap Bam Bersama dengan burung hantunya yang bernama Dobo Namun ternyata Karaka yang masih khawatir dengan keadaan gurunya Menyempatkan dirinya untuk keluar sebentar Dan membantu Jin Sungha Untuk bisa kabur dari sana dengan mudah Yaitu dengan menahan burung Dobo milik Pudidi Sedangkan Pudidi sendiri Diurus oleh salah satu veteran perang Di dalam tim Bam Yaitu Cha Dengan pukulan yang sangat kuat Cha memukul Pudidi sang kepala cabang ini Sehingga dia tidak berkutik untuk sementara waktu Bantuan dari Cha dan Karaka itu pun Ternyata cukup untuk menghambat Pudidi Dan membuat Bam bisa memanfaatkan waktu itu Untuk segera kabur secepatnya dari sana Walaupun masih ada beberapa serangan dari Simoryu Yang sempat menghampiri mereka berdua Tapi kelihatannya Bam dan Jin Sungha Berhasil untuk mengatasi semua serangan itu Karena Bam yang sekarang sudah bisa dibilang Cukup kuat dan setara dengan para High Cranker Maka beberapa serangan dari Simoryu itu pun Dapat dia tahan Lalu akhirnya setelah pelarian yang cukup panjang Dan usaha yang berat Disertai kerjasama tim antara murid dan gurunya Bam dan Jin Sungha pun berhasil masuk Dalam satu-satu sisi kapal perang Lopobia Setidaknya dengan Bam dan Jin Sungha disana Maka mereka tidak perlu capek-capek Untuk menghindari dan menahan serangan yang datang Karena tidak mungkin serangan itu menyerang ke arah kapal yang mereka naiki Bisa-bisa kapal itu juga hancur Dan keluarga Lopobia akan kesulitan untuk balik ke markasnya Sedangkan setelah Bam dan Jin Sungha berhasil masuk dengan selamat Petarungan masih terjadi antara Cha melawan Pudi di luar Bangku hantam ini pun terus berlangsung untuk sementara Dan terlihat di antara mereka saat ini Dengan keadaan kekuatan yang seimbang antara satu sama lain Bangku hantam ini terus berlangsung untuk sementara Kita tahu dari penampilan dan jurus Cha yang selama ini digunakan Cha memiliki kalian bertarung dalam jarang dekat Sedangkan Pudidi sempat diberitakan oleh Holland Bahwa Pudidi memiliki kemampuan bertarung jarang dekat terhebat di keluarga Lopobia Sehingga memang sewajarnya seorang veteran perang Seimbang dengan kepala cabang terhebat dalam pertarungan jarang dekat Bahkan pada chapter belakangan ini Siu sering sekali menyorot kekuatan Cha ya Tapi sayangnya baru kita banggakan Kalau Cha bisa menyimbangi pertarungan ini Saat Pudidi mulai kesal karena dari tadi Gangguan terus-menerus datang Menghampirinya dari mana-mana Tiba-tiba mungkin karena Cha juga lengah Cha akhirnya berhasil terdorong mundur oleh tendangan dari Pudidi Sehingga dia sempat terlempar dari sana Dan setelah Pudidi berhasil menyingkirkan Cha Untuk sementara waktu Dia langsung kembali mengejar Bam ke arah kapal perang milik Lopobia Lalu menyuruh semua anggota keluarga Lopobia Untuk masuk ke dalam kapal perang itu Karena Bam juga ada di sana Namun ternyata dari tadi Memang hanya Pudidi sendiri saja lah Yang masih belum masuk ke dalam kapal perang Lopobia Karena yang lain seperti Holland dan Perseus Sudah masuk terlebih dahulu ke dalam kapal perang itu Sementara itu Cha yang sudah kembali berdiri setelah dia terlempar oleh Pudidi Karena posisi mereka sudah cukup jauh dan sayangnya Serangan dari si Warview milik Tromery Tidak ada henti-hentinya sampai saat ini Cha mau tidak mau harus melepaskan dan membiarkan Pudidi Untuk masuk ke dalam kapal perang itu Sedangkan karena pertarungan ini dan terlemparnya dia Membuat Cha semakin menjauh dari kapal Dan sulit untuk kembali ke sana Ditambah pada monster Tromery yang terus-menerus menghalanginya untuk masuk Untungnya Karaka dari pintu masuk kapal itu Dia sampai saat ini masih memperhatikan semua yang ada di luar kapal itu Dan melihat keadaan Cha yang sulit untuk kembali Karaka lalu membantunya dengan menggunakan armornya Untuk menarik Cha kembali ke dalam kapal Meskipun terlalu jauh untuk Cha saat ini Kembali ke pintu masuk yang sama Di tempat Karaka dan Noon berada Mau tidak mau Karaka harus melempar Cha ke pintu yang paling dekat Yaitu pintu dimana Bam dan Jizungha berada Setidaknya Cha berhasil masuk Dan dia tidak berada di pintu masuk tempat keluarga mobil berada Sampai-sampai dia sempat mengira Kalau dia tidak berhasil masuk Karena kondisi di luar sangat kacau dan sangat berbahaya Lalu dengan kedatangan Cha disini Setidaknya sesuai dengan keinginannya dari awal Kalau dia akan menjaga Bam dan melindungi Bam Maka sangat cocok jika Cha dan Bam berada di tempat yang sama Tapi Jizungha juga memperingatkan Kepada yang lain Cha dan juga Bam Bahwa bukan saatnya untuk mereka senang terlebih dahulu Karena koagulophobia tidak mungkin membiarkan mereka Dengan gampangnya melewati teleport itu Kemudian Jizungha hanya berharap Kalau keajaiban bisa terjadi dan mereka bisa pergi dengan selamat Tapi dengan mewujudkan Secara tiba-tiba kau terdengar suara misterius yang mengatakan Kalau mereka benar Seharusnya berharap keajaiban itu datang Tapi sayangnya juga Orang itu bilang kalau dia berpikir keajaiban itu tidak akan dikabulkan Karena orang itu sendiri adalah Tromery Yang berarti orang yang paling dihindari oleh mereka Justru berada di tempat itu sekarang Bersama mereka di dalam satu kapal Benar-benar tidak bisa disangka sama sekali Pergerakan setiap kepala keluarga ya Dari mulai gusteng yang tiba-tiba berada di depan markas Lopobia Sampai Tromery sendiri yang berada di depan Bam Secara tiba-tiba Itu berarti membuktikan Jika seorang sekelas kepala keluarga Sudah bertindak Apapun bisa terjadi dengan mudah Seperti saat ini jika Tromery memang mau turun tangan Untuk langsung menangkap Bam Dia bisa kapan saja langsung berada di depannya Mimin juga pas pertama kebacanya Benar-benar terkejut di saat momen ini Apalagi Bam, Jin Sungha, dan Chaya Yang berada di sana langsung Tapi dari situ Kita berpindah dulu sementara Kedalam ruang kendali yang terdapat Hansung di sana Ketika semua orang sudah masuk ke dalam kapal perang Lopobia Yang dari awal rencananya adalah untuk kabur Tapi bahkan saat ini Semua musuh yang mereka justru mau hindari Juga ikut masuk ke dalam kapal ini Maka Hansung berpikir keras Kalau kondisi saat ini tidak jauh bedanya Dengan kondisi mereka berada di luar sana Sehingga Hansung mencari cara untuk mengatasi masalah ini Dan dia menemukan bahwa kapal perang Lopobia Yang sekarang sedang mereka naiki Sebenarnya merupakan kumpulan kapal perang yang menjadi satu Dan bisa dipisahkan kembali Menjadi tiga bagian Lalu jika Livab, sang wanita sniper yang mau membantu Hansung Dan timnya untuk kabur Berhasil menghancurkan portal itu Menggunakan basuka yang dia miliki Maka seharusnya dari ketiga bagian kapal itu Berpindah ke masing-masing tempat yang berbeda Jadi kemungkinan Hansung bisa menjauhkan teman-temannya dari tentara Lopobia Yang sudah menungunya di suatu tempat Karena mereka masing-masing pergi ke tempat yang berbeda Sebenarnya menurut Hansung sendiri Hal itu merupakan suatu rencana yang tidak pasti Bahkan malah bisa memperburuk keadaan Dan membuat mereka mati Tapi setidaknya Hansung harus mencoba cara itu Supaya ada kesempatan mereka untuk kabur dari tempat ini Meskipun kecil kemungkinannya Untuk mereka semua selamat Dan mau tidak mau Hansung sudah memutuskan untuk menjalankan rencana tersebut Dengan memisahkan kapal perang ini menjadi tiga bagian Lalu ketika kapal perang pun dibagi menjadi tiga bagian Secara bersama-sama mereka mulai melakukan teleport Dan di sana terlihat Kalau Livob sudah memidik portal teleport itu Untuk dihancurkan Walaupun dia sempat bingung Kenapa kapal itu menjadi tiga Dan kapan dia harus menembaknya Tapi sesuai janjinya Sebelumnya dengan Hansung Bahwa dia akan menembakkan setelah seluruh bagian kapal itu Masuk ke dalam portal Maka setelah semua bagian kapal itu masuk Dan ketiganya sudah masuk ke dalam portal Livob segera menembakkan senjatanya Tepat ke arah portal tersebut Dan seketika portal itu hancur berkeping-keping Kali ini berbeda dengan sebelumnya ya Karena pelindungan portal itu sudah pernah dihancurkan oleh Livob Pada tembakan pertamanya Dan Kalavan pun tidak mengetahui Jika portal itu akan dihancurkan untuk kali ini Sehingga Kalavan terlambat untuk melakukan apa-apa Dan hanya bisa terkejut sambil memandangi Kancuran dari portal itu Sayangnya Mimin disini tiba-tiba berpikir Jika Livob ditinggal di sana Kira-kira bagaimana nasib Livob selanjutnya ya Yang ketahuan telah membantu Bam dan timnya kabur Dan dicap sebagai pengkhianat Apakah dia akan ditangkap oleh tentara jahat Atau kira-kira dia akan kabur Semoga siu nantinya memunculkan Livob kembali di chapter selanjutnya Karena menurut Mimin, Livob mempunyai kekuatan unik Yang bisa sangat membantu timbam di kedepannya nanti Setelah itu Mimin juga sempat berpikir Kemana ya kira-kira Diborik dan bagaimana keadaannya sekarang Karena dari kemarin yang hanya ditampilkan Hanyalah Kalavan saja Karakter yang dari awal dikira akan menjadi musuh yang kuat Dan merepotkan Sayangnya pada akhir ini Perkenalannya sepertinya hanya sampai sini saja Kemudian setelah Livob berhasil menghancurkan portal itu Sesuai yang pernah dipicarakan oleh Perseus dan Budidi Di chapter sebelum-sebelumnya Kalau itu terjadi Maka orang yang melakukan teleport pada saat itu Akan terlepar jauh sampai ke menara bagian tengah Yang letaknya bisa saja suatu tempat yang mereka tidak tahu sama sekali Atau bahkan tidak berpenghuni sama sekali Tapi bisa juga di tempat yang mereka kenal Lalu terlihat kalau salah satu kapal yang telah dipisahkan oleh Hansung Sudah berpindah ke suatu tempat Yang tempat itu sepertinya terdapat seseorang di sana Karena terlihat juga sebuah kapal perang yang sangat bagus Sedang berada di tempat itu Dan di dalamnya ternyata terdapat seorang wanita Yang memiliki penampilan berambut berwarna kuning Tapi orang itu bukan rahasia ya guys Walaupun sama-sama berambut kuning Wanita ini terlihat cantik dan menawan Walaupun hanya dari belakang Bahwa ternyata wanita yang sedang memperhatikan ini Dan kebingungan akan mendatangkan sebuah kapal Secara tiba-tiba di depan kapal miliknya Wanita itu merupakan seorang putri jahat Dari keluarga Lompobia Yaitu Lompobia Lilial Jahat Sangat kebetulan ya Karena kalau kita ingat beberapa setelah lalu Bahwa BAM sudah ditawarkan negosiasi oleh kepala keluarga Lompobia Untuk menikahi salah satu putri dari keluarganya Namun sekarang tepat di depan mereka Sudah terdapat salah satu kapal dari putri tersebut Ada yang memperkirakan kalau sebenarnya ini bukan kebetulan Karena saat teleport hancur Tromery katanya bisa mengendalikan tempat yang mau dituju sesukanya Karena pernah diperlihatkan saat flashback wang-wang Dia bisa menggunakan teleport tersebut Tanpa menggunakan sebuah kapal Sehingga saat ini pun Dia bisa mengendalikan arah tujuan teleport tersebut Atau ada yang bilang juga Mungkin saat Tromery tahu Teleport itu hancur Tromery menggunakan salah satu kekuatannya Yaitu distorsi ruang Untuk sengaja membawa BAM Dekat ke tempat Lilia berada Sama saat seperti dia menghampiri neneknya Dengan kekuatan distorsi ruangnya Dari sini kita bisa simpulkan Jika memang benar Tromery sengaja membawa BAM ke tempat ini Dan bertemu dengan Lilia Padahal di saat yang bersamaan Gusteng sedang menghancurkan markasnya Berarti Tromery tidak begitu peduli terhadap kondisi keluarganya sendiri Tidak seperti yang dibilang oleh orang lain Kalau Tromery panik mengetahui markasnya dihancurkan Lagipula dari perkataannya pun Tromery tidak begitu peduli terhadap markasnya Yang lebih dia pikirkan Bagaimana Gusteng mengetahui rencananya Dan bagaimana caranya Dia bisa mendapatkan BAM Itulah pendapat Mimin untuk sementara ini ya Nah lalu secara kebetulan Karena BAM mau dinikahkan dengan putri dari keluarga Lofobia Sekarang di hadapannya sudah terdapat putri itu Apalagi saat ini Di tempat itu hanya terdapat Jin Sungha dan juga Cha Pertanyaannya Apakah dengan ketiga orang itu BAM, Jin Sungha, dan Cha Bisa melawan Tromery atau bahkan bisa mengimbanginya Mimin rasa sih belum cukup ya Lalu kalau begitu Bagaimana nasib BAM selanjutnya Seharusnya mau tidak mau BAM mungkin akan terpaksa untuk memilih Menikah dengan putri dari keluarga Lofobia Dan mungkin BAM akan selamatkan Saat sebelum dia menikah Kecuali BAM di tempat ini Mendapatkan bantuan dari orang yang tidak terduga Untuk lepas dari sini Karena tempat mereka saat ini Sepertinya merupakan tempat terbuka Sehingga siapapun bisa lewat dari sana Kita bisa berharap dan memperkirakan Kalau bantuan mungkin bisa saja kebetulan lewat Ya mungkin kepala keluarga yang lain Itu sih menurut Mimin Jalan mengeluarkan BAM satu-satunya saat ini Apalagi ada rumor juga bahwa bisa jadi Orang yang bernama Kapten sebenarnya sudah mengetahui Kejadian bahwa Tromery akan membawa BAM ke suatu tempat Dan oleh karena itu Kapten meminta Masini Memindahkan teman-teman BAM ke tempat itu Maka jika itu terjadi Sandra dan tekanan yang diberikan Tromery Akan sangat mudah Hal ini dilakukan mungkin untuk menguji BAM Dalam melindungi teman-temannya dari Tromery Dan kalau ini terjadi BAM mau tidak mau Harus mengikuti tawaran dari Tromery Atau BAM harus berkembang saat itu juga Seperti yang dimau oleh orang yang bernama Kapten Dan Mas Sini Untuk bisa melawan Tromery Ya itu sih rumor saja ya Tapi Mimin masih percaya Kalau Kapten ini sendiri Akan menculik teman-teman BAM ke tempatnya Selain itu Mimin kepikiran sesuatu Kalau sepertinya alasan Tromery ini Lebih memilih BAM Untuk menikahi putri dari Lopobia Dibanding untuk menyelamatkan markasnya Mungkin karena Tromery melihat BAM sudah bisa mengendalikan Leviathan Itu mungkin yang membuat dia kagum Sehingga dia lebih memilih memaksakan BAM Untuk menikah dengan salah satu putri dari Lopobia Dan tambahan informasi Kalau ketiga kapal ini menjadi tiga bagian Yang pertama itu bagian Hansung Iyama, Yasaracha, Doom, dan Doon Kita belum tahu mereka dimana sekarang Lalu yang kedua Berisikan anggota keluarga Lopobia Terdapat Pudidi, Holland, Perseus, Kendidi, dan Meyer Dan terakhir yang ketiga yaitu kapal milik BAM Jinsuha, Cha, dan Tromery Yang kita sudah tahu dimana mereka sekarang Maka dengan terpisahnya kapal ini Dan berpindahnya BAM ke tempat Liliya berada Menjadi akhir dari chapter kali ini Oke siang dulu pembahasan pada chapter kali ini Mimin mohon pamit Dan jika ada informasi lainnya Akan kita bahas di episode selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sampai ketemu di video selanjutnya